Kita ikuti perkembangan terkini soal pemilu Amerika Serikat yang sebentar lagi pemungutan suaranya akan ditutup sudah bersama kami peneliti post doktoral dari Texas Tech University, Abi Besman yang saat ini berada di Labek, Texas, Amerika Serikat. Selamat siang waktu Indonesia, Abi. Kita tahu Trump dan Harris ini hingga detik-detik terakhir juga masih memperebutkan suara-suara masyarakat terutama para swing voters. Sejauh ini di tempat Anda, bagaimana proses quick count dan siapa yang unggul sementara? Selamat malam Bela dan pemirsa Kompas TV juga. Ini menarik sekali sebenarnya pilpres Amerika sekarang ini. Tapi kalau misalnya bertanya bagaimana di Texas dan spesifiknya di Labek, tempat saya berada sekarang ini, dari situs resmi vote Labek sejauh ini Donald Trump unggul signifikan. dengan 69,87 persen suara. Jauh di atas Kamala yang memperoleh 29, sekian gitu. Tapi sebenarnya Labek-Kanti ini sudah menjadi basis Partai Republik dengan karakter demografis yang homogen dan konservatif sudah sejak lama. Sejak tahun 80-an. Dan Trump berhasil menawarkan kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai konservatif dan skeptisism dari masyarakat Labek terhadap kebijakan yang dianggap terlalu liberal tadi ini. Tapi, meskipun di Labek unggul besar, kalau kita tarik ke atas lagi ke Texas-nya, negara bagian Texas di mana Labek itu berada, itu suara Trump agak turun dikit. Yaitu saya lihat di sini Trump 57 persen, sedangkan Kamala 41 persen. Ini bisa kita simpulkan, mengingat Texas itu besar sekali. Ada kota-kota besar seperti Austin, Dallas, Houston, San Antonio. Dan kota-kota besar ini jauh lebih liberal daripada kota-kota kecil seperti Labek, yang lebih konservatif. Sehingga suara-suara Republik di kota-kota besar tadi agak lebih tergerus, meskipun dominan masih tetap Republik. Dan ham ini Trump, seperti itu. Dan suara Texas sendiri, electoral vote-nya itu 40. Cukup signifikan, mengingat tiap calon agar bisa menjadi presiden Amerika Serikat, mereka harus mencapai 270, kan? Nah, tapi selain Texas yang memang secara tradisi dimiliki oleh Republik, ada tujuh negara bagian lain yang sebenarnya sangat signifikan, meskipun suaranya nggak besar, tetapi sering menjadi kerikil bila memang tidak diberikan atensi dengan lebih baik. Saya sebutkan disananya ada Pennsylvania yang memiliki 19 suara elektoral, ada Wisconsin dengan 10 suara elektoral, Michigan 15, lalu ada North Carolina 15, Georgia 16, Arizona 11, dan Nevada yang hanya 6. Dari tujuh ini, Kamala cuma unggul saat ini cuma satu. Kamala cuma unggul di Michigan, di Nevada belum keluar, sisanya diambil oleh Trump semua. So, ya, PR berat buat Demokrat untuk bounce back menjelang penutupan ini. Seperti kita tahu, secara dominan di mana-mana sekarang memang lebih banyak Republik secara angka. Ami, kalau tadi Anda mengatakan ada tujuh states atau tujuh negara bagian yang tampaknya memang akan sedikit lebih banyak Trump yang akan mengungguli tujuh negara bagian tersebut. Apa, apa strategi yang dipergunakan oleh Trump dan timnya untuk merebut suara-suara para pemilih, terutama kalau kita lihat harian Kompas hari ini mengatakan bahwa Gen Z itu adalah penentu suara untuk pilpres Amerika Serikat di tahun ini? Ya, Trump ini menguasai komunikasi politik yang buat saya cukup efektif, yaitu kuasai kontennya dan kuasai juga platformnya. Kontennya sendiri, Trump banyak sekali ide-ide yang mungkin di Lubeck dan di Texas sangat didukung, yaitu ide-ide terkait dengan imigrasi ilegal, lalu ada sektor energi, ekonomi juga di situ, pajak juga di situ. Sehingga untuk warga-warga Amerika yang konservatif, mereka sangat tertarik dengan Trump, karena tidak banyak perubahan ataupun tidak seliberal yang ditawarkan oleh demokrat, gitu. Tetapi selain kontennya tadi, Trump juga menguasai bagaimana cara menyampaikan pesannya. TikTok, YouTube, podcast, semua dikuasai oleh Trump, dan masuk ke sana pesannya. Sehingga kalau tadi Bella bilang bahwa menguasai Gen Z, begitulah caranya. Kurang lebih seperti itu, sehingga yang kita lihat sekarang adalah sebuah pameran kedikdayaan komunikasi, cara berkomunikasi politik yang mungkin sedang dipamerkan oleh Republik. Seperti itu, bukan berarti demokrat jelek, bukan. Tetapi ya kalau kita melihat hasilnya, bagaimanapun kita pada saat kita bicara soal pemilu, kita bicara soal hasil, bukan? Dan kita lihat hasilnya sekarang jauh lebih sifat dan Republik. Sejauh ini Bella, silahkan. Abi, ini Pilpres di orang-orang memberikan suaranya pada hari ini. Nah, kapan kita bisa mendapatkan hasil siapa yang akan memenangi pemilu presiden di Amerika Serikat tahun ini? Dan bagaimana situasi yang kalau bisa Anda sampaikan di tempat Anda saat ini? Oh iya Bella, jadi walaupun memang ada keunggulan sekarang ini bukan berarti Republik sudah menang atau Demokrat sudah kalah, ini belum-belum-belum akhir dari semuanya. Pemilu yang berlangsung pada 5 November ini, itu akan diikuti dengan perhitungan semua suara, termasuk suara awal, early voter, lalu dengan suara lewat ballot, lewat pos, yang biasanya memakan beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung pada verifikasi tambahan. Dan nanti setelah suara ini dihitung, setiap negara bagian akan melakukan sertifikasi hasil pemilihan. Untuk Texas, sertifikasi ini umumnya biasanya rampung di akhir November atau awal Desember. Baru nanti pada tanggal 17 Desember, kalau tidak salah itu, para anggota Electoral College yang terpilih dari setiap negara ini akan bertemu untuk memberikan suara resmi mereka bagi presiden dan wakil presiden terpilih. Dan, bila sudah terpilih dan memang mulus begitu saja, maka tanggal 6 Januari, Kongres Amerika di Capitol akan mengesahkan suara Electoral College dalam sesi gabungan, menetapkan secara resmi pemenang pemilu baru. Nanti Amerika baru akan memiliki presiden dan wakil presiden terpilihnya yang akan dilantik pada tanggal 20 Januari 2025. Sehingga tahapannya masih beberapa bulan ke depan dan ya, belum final. Hasil ini belum final, baru sebentar. Bahkan kalau saya baca tadi baru beras 10% masuknya, ya sekarang mungkin sudah bertambah selama 2 jam terakhir setelah saya lihat ini. Tapi ya, kita tunggu segini. Ini masih menarik. Masih perang, masih berlangsung. Baik, kita akan nantikan siapa yang nantinya akan memenangi kontestasi Pilpres Amerika Serikat tahun 2024. Terima kasih, Abi Besman. Peneliti postdoctoral dari Texas Tech University. Selamat bertugas.